Keterbatasan ekonomi Anak tukang beca bisa lulus S1 dengan nilai IPK 3,96 Ada pula yang sambil menjual es campur hingga menjadi asisten rumah tangga agar bisa melanjutkan sekolahnya Mereka membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang utama dalam menempuh pendidikan asal ada tekat dan niat untuk meraihnya Pemirsa berikut kisah inspiratif dari orang-orang berprestasi di tengah keterbatasan versi on the spot Kisah pertama datang dari kota kendal Jawa Tengah Raini seorang mahasiswi berprestasi ini lulus dari Universitas Negeri Semarang dengan IPK nyaris sempurna 3,96 Gadis yang mengambil jurusan pendidikan akutansi fakultas ekonomi ini pantang menyerah dalam mengemban pendidikannya Orang tuanya bukanlah orang berada Mugiono sang ayah hanya berprofesi sebagai tukang beca yang memiliki penghasilan tidak menentu Ibunya juga hanyalah seorang ibu rumah tangga Tetapi dengan tekat dan keinginan kuat, Raini berhasil meraih mimpinya Yang meneruskan pendidikan S1-nya lewat beasiswa Raini rupanya pandai mengatur waktu Gadis yang lulus dengan pendidikan kumlaut ini juga dikenal sebagai sosok yang cerdas dan disiplin Dia tidak pernah merasa minder atas pekerjaan kedua orang tuanya Bagi Raini, dukungan orang tua adalah yang terpenting Bahkan Raini berencana melanjutkan jenjang pendidikannya ke S2 melalui jalur beasiswa Keterbatasan ekonomi tidak membuat gadis asal Lampung ini patah semangat dalam mengejar pendidikannya Intan Bonita Lumban Gaol adalah mahasiswi lulusan terbaik pertama dari Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan IPK 3,74 Ayahnya hanyalah seorang tukang tambal ban di Kabupaten Piring Sewu Lampung Penghasilan yang dihasilkan sang ayah pun tidak menentu Dengan segala keterbatasan biaya kuliah, Intan berhasil menyelesaikan pendidikannya dalam waktu 3 tahun 3 bulan saja Luar biasa sekali bukan? Dan, kerja keras adalah mengemban pendidikan membuahkan hasil Intan seolah membuktikan kepada kita bahwa pendidikan bisa diraih oleh siapa saja selama mau bekerja keras Kisah inspiratif berikutnya ada dalam Siti Afidah Meski ayahnya hanya berprofesi sebagai buruh tani yang memiliki penghasilan 35 ribu per hari Tidak melunturkan keinginan Siti Afidah untuk meneruskan pendidikan ke bangku kuliah Tidak hanya itu, di tengah keterbatasan ekonomi keluarganya, gadis berusia 22 tahun ini menjadi wisudawati terbaik di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang dengan nilai IPK 3,84 Melalui program beasiswa, Siti Afidah berhasil menelesaikan pendidikan kuliahnya Tidak hanya berkuliah, untuk mendapatkan penghasilan tambahan, gadis berprestasi ini juga mengajarkan anak-anak kecil di pondok pesantren Dari penghasilan tersebut, Siti dapat menutupi kebutuhan hidupnya Siti percaya, jika memang ingin belajar, niat dan rekat adalah kunci utamanya dan pasti akan selalu ada jalan Berikutnya ada kisah inspiratif dari Firna Larasanti Dikenal sebagai anak pemulung dan buruh cuci, Firna tidak kenal putus asa dalam mencari biaya kuliahnya Firna ikut membantu orang tuanya mencari nafkah Gadis ini berhasil menutupi biaya kuliahnya pada semester pertama dan kebutuhan hidup keluarganya Hebatnya, meski berada di tengah keterbatasan, Firna berhasil mendapatkan jelar sarjana ilmu politik dari Universitas Negeri Semarang dengan IPK 3,77 Hebatnya lagi, Firna hanya memerlukan waktu 3 tahun 10 bulan untuk menelesaikan pendidikannya dengan program beasiswa Pendidikan di bangku kuliah berhasil diraihnya dengan kegigihan yang tak putus dan kerja keras yang tak kenal lelah Semoga semangat dan sikap positif Firna menular ke kita ya pemirsa Kisah inspiratif berikutnya datang dari daerah Belorai, Jawa Tengah Penghasilan orang tua Darwati sebagai petani yang tidak menentu Membuat gadis ini juga ikut membantu mencari penghasilan tambahan untuk membiayai kuliahnya Pekerja sebagai penjual es campur dan asisten rumah tangga pun pernah dilakoninya Fakta mencengangkan lainnya adalah jarak antara rumah dan kampus sangat jauh sekitar 50 km Bagi Darwati, jarak dan berbagai keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi mendapat jelar sarjana administrasi dari Universitas 17 Agustus Semarang Ia berhasil mendapatkan jelar tersebut dengan nilai IPK 3,68 Meskia sering diejek teman-temannya karena bekerja sebagai asisten rumah tangga Hal itu sama sekali tidak mengendurkan semangatnya Rajin dan mau belajar adalah kunci sukses Darwati untuk menesaikan pendidikan S1-nya Berbeda dengan sebelumnya, kali ini kisah berprestasi di tengah keterbatasan datang dari seorang murid SMA Tarumah Negara Magelang, Jawa Tengah Gusnadi Wiyoga sudah berkali-kali mengharumkan nama Indonesia di kanca ajang Olimpiade Internasional Ia sudah mengenal Olimpiade Matematika sejak duduk di bangku SD kelas 6 Walaupun tidak menang, hal tersebut menjadi batu loncatan untuk terus berusaha dan belajar lebih giat lagi Sang ayah yang hanya berprofesi sebagai tukang sol sepatu tidak bisa membiayai les trifat untuk mengajarkan anaknya itu Namun hal tersebut tidak mengurungkan tekad belajarnya Hebatnya, pria yang akrab di Sapa Yoga ini menjadi juara dunia dan mengharumkan nama Indonesia di berbagai ajang Olimpiade Matematika Internasional Menjadi anak seorang buruh tani tidak mematikan tekad Angga Dwi Tuti Lestari untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan Gadis berprestasi ini berhasil lulus dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 11 Maret UNS Solo dengan IPK 3,98 Biaya untuk menyelesaikan S1-nya dibantu dengan pemberian program beasiswa Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, perempuan kelahiran 21 Februari 1992 ini juga memiliki usaha jus organik Karena prestasinya, Angga mendapatkan beasiswa tambahan untuk mengejar pendidikan S2 di Leiden University, Belanda Tidak hanya itu, gadis pintar ini juga senang membagikan ilmu yang dimilikinya secara sukarela kepada masyarakat Pemirsa itulah kisah berprestasi di tengah keterbatasan versi on the spot Mereka menunjukkan pada kita bahwa meskipun dalam keadaan ekonomi yang terbatas, mereka bisa menyelesaikan pendidikannya hingga ke bangku kuliah Mengagumkan sekali bukan? Sesungguhnya selalu ada jalan bagi mereka yang bersungguh-sungguh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!